Shalom Bapak Ibu, kami dari guru-guru kelas 6 mengucapkan banyak terima kasih untuk bantuan dan support dari orang tua bagi anak-anak di dalam proses pembelajaran tema kedua. Hari ini kami akan menjelaskan tema ketiga di dalam pembelajaran tematik dengan judul Makhluk Hidup. Di dalam tema ketiga ini anak-anak akan belajar tentang wawasan Kristen Alkitabiyah tentang Wonderfully Made. Anak-anak akan belajar bagaimana Allah menciptakan tanaman, menciptakan hewan, bahkan manusia dengan amat sangat baik. Dan di dalam tema ketiga ini ayat Alkitab yang mendasarinya terambil dari kejadian 1 ayat 21 hingga 22. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firmannya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Dalam tema ketiga ini juga, anak-anak akan belajar tentang perkembangan manusia dan juga pubertas. Dan ayat yang mendasarinya terambil dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Harapan kami di dalam kedua ayat ini akan menolong anak-anak untuk mengerti wawasan Kristen Alkitabia dari tema ketiga ini. Berikutnya, Miss Agatha akan melanjutkan penjelasan dengan Enduring Understanding. Oke baik, terima kasih Miss Lucy untuk penjelasannya mengenai wawasan Kristen Alkitabia. Bapak Ibu, sekarang saya akan melanjutkan untuk Enduring Understanding atau pemahaman sepanjang hayat. Nah, untuk pemahaman sepanjang hayat ini, kami harapkan setelah mempelajari tema ini, anak-anak akan selalu mengingat dua hal ini. Nah, Enduring Understanding di tema ini yang pertama adalah, Allah menciptakan makhluk hidup dengan kemampuan beradaptasi dan bereproduksi untuk kelangsungan hidupnya. Lalu yang kedua, manusia diberikan kemampuan untuk memahami perubahan yang terjadi pada dirinya dengan bijaksana. Nah, selain pemahaman sepanjang ayat, ada juga pertanyaan esensial yang akan sering kami tanyakan pada saat kami mempelajari unit ini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Allah menciptakan makhluk hidup dengan kemampuan beradaptasi dan bereproduksi? Lalu yang kedua, bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan berkemengbiak? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menghadapi perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita? Diharapkan dengan pertanyaan ini, ini bisa membantu anak-anak untuk benar-benar memahami unit yang sedang kami pelajari nanti. Lalu, kami juga berharap setelah mempelajari unit ini, anak-anak juga belajar untuk bersyukur dan juga bertanggung jawab atas semua ciptaan Tuhan. Nah, Bapak-Ibu selanjutnya, kita akan lihat untuk proyek ataupun tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak nanti dan akan dijelaskan oleh Mr. Cherry. Ya, Bapak-Ibu, untuk proyek di kelas 6 ini di unit ketiga, yang pertama akan dimulai dari Science, Bahasa Indonesia, dan Art, yaitu mereka akan menggunakan proyek yang sama, yaitu mengisi laporan pengamatan. Dan untuk KI dan KD yang akan dipangku dalam pembelajaran ini, yaitu untuk Science, yang akan memahami cara untuk perkembangan biakan tumbuhan. Di Bahasa Indonesia, itu untuk menyimpulkan informasi dan juga menggali isi teks penjelasan. Dan Art, itu untuk memahami reklama. Lalu yang berikutnya, itu ada Math. Di Math, kita akan belajar sudut bangun ruang, baik mencari dan menjelaskan volume atau mengidentifikasi bangun ruang, dan juga mencari luas permukaan volumenya. Itu untuk Math. Dan yang terakhir, ada juga proyek dari Puberty. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita sudah akan memahami mengenai kondisi tubuh dari anak-anak juga masing-masing, sehingga kita akan mengadakan seminar, dan akan dibawakan oleh pembicara, yaitu Mr. Calvin dan juga Miss Wida. Dan setelah acara seminar tersebut, kita juga ada proyek Poster Puberty, yang akan mencakup beberapa KD, dan dari beberapa mata pelajaran seperti Science, PE, IT, dan PKN. Untuk Science, yang akan dirinya adalah menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Lalu untuk PE, itu memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Untuk IT, memahami reklama menggunakan aplikasi grafis. Dan PKN, menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk proyek Inggris, kita akan sudah mulai masuk ke informational text, yang akan mencakup dua KD. Yang pertama adalah Inverse Short Monologue in the Form of Information Report Text. Dan yang berikutnya itu adalah Report in Short Monologue in the Form of Information Report, such as asking and giving information related to short news on TV, radio, or papers. Berikutnya, akan ada penjelasan rubrik oleh Mr. Didi. Terima kasih, Ms. Lucy, Ms. Agata, dan Mr. Jerry. Oke, Bapak-Ibu, berikutnya saya akan overview mengenai rubrik yang akan kami pakai untuk melakukan penilaian atau assessment. Dan juga membuat kriteria di mana kita harapkan siswa mau untuk mencapai yang paling tinggi ya. Nah, berikut ini adalah konsep, rubrik konsep untuk laporan pengamatan perkembangan tanaman. Jadi nanti siswa tadi sampaikan akan membuat jurnal tanaman, pengamatan. Nah, dengan melakukan pengamatan, Pak siswa akan diharapkan memahami perkembang biakan tanaman, Bapak-Ibu. Berikut ini kriterianya dan mohon bantuannya untuk diberikan semangat ya, untuk mencapai kriteria yang semaksimal mungkin. Selain KAI 3, kami juga ada rubrik untuk KAI 4 mengenai perkembangan yang sama, yaitu rubrik keterampilan. Berikut ini yang menilai adalah mengenai hasil dari produk laporan tersebut, Bapak-Ibu. Ada Science dan juga Bahasa Indonesia. Untuk yang Bahasa Indonesia, Bapak-Ibu, kalau Science memuat pada konten, untuk Bahasa Indonesia lebih ke arah skill-nya mengenai diksi, kaidah, penggunaan bahasa, kemudian struktur laporan, Bapak-Ibu. Nah, berikutnya rubrik publik poster yang tadi sampaikan oleh Mr. Jerry, jadi para siswa akan membuat poster pribertis sesuai dengan gender mereka masing-masing. Untuk yang boys akan membuat poster mengenai yang boys, yang girls akan membuat poster untuk yang girls, Bapak-Ibu. Di poster ini mereka akan diminta untuk bagaimana sih menjaga kesehatan di masa pubertas, Bapak-Ibu. Di sini akan dinilai oleh pelajaran IT, PE, dan Science. Dan setiap subjek memiliki rubrik masing-masing. Dan proyek ini akan dikerjakan, Bapak-Ibu, untuk kontennya. Tadi sampaikan bahwa mereka akan belajar di tematik, sedangkan di IT, mereka akan mengerjakan publik poster tersebut, mengenai kanva. Nah, Bapak-Ibu, berikutnya ini poster, rubrik untuk poster. Dan, Bapak-Ibu, selain KI3 dan KI4, kami juga meminta siswa untuk mengumpulkan dengan waktu atau panjualiti. Berikutnya ini adalah ekspektasi yang kami harapkan. Jika siswa mengumpulkan sesuai atau sebelum waktunya, itu akan mendapatkan nilai sangat baik, Bapak-Ibu. Di sini, bagaimana kami akan menilai untuk KI2-nya, yang nanti akan jadi pertimbangan untuk penilaian di rapat untuk nilai sikap KI2. Untuk musik, Bapak-Ibu, ada stand-alone, artinya tidak terkait dengan proyek manapun. Berikut ini rubriknya, jadi siswa akan belajar performance, Bapak-Ibu. Dan juga, composing on presenting a melody and chart from popular song. Nah, untuk CB, Bapak-Ibu, kita akan belajar mengenai love. Dan CB ini akan kita belajari di Saraman Dalam konsepnya itu di BB, di Boys Brigade, Bapak-Ibu. Ya, kira-kira seperti ini, Pak Simu akan belajar mengenai definisi dari love itu sendiri, yaitu Love is meeting another person's needs unshaftlessly without having personal reward as my motive. Dan kemudian juga akan diminta untuk menghafalkan ayat hafalan. Jadi, satu yaitu 3 ayat 18, Bapak-Ibu, seperti ini. Ini semua akan dipelajari di BB untuk konsepnya. Dan biasanya kami akan memberikan juga, ini ya, home connection, jurnal. Semacam jurnal bagaimana siswa mendemonstrasikan atau mengaplikasikan dari konsep love itu sendiri. Bapak-Ibu, demikian untuk launching theme unit 3. Saat ini para siswa juga sudah belajar di mengenai minggu pertama, yaitu mengenai EU dan EQ. Mohon bantuannya untuk diberikan semangat dan dukungan agar para siswa kita bisa memahami dan apa yang menginternalisasi dari EU dan EQ yang kami pelajari, Bapak-Ibu. Terima kasih, Tuhan News berkati.